Intro Pemirsa kuasa hukum eks terpidana kasus tewasnya Vina dan Eki Sakatatal menyebut korban meninggal akibat kecelakaan sementara kuasa hukum keluarga korban Vina menyebut dua korban tewas akibat dibunuh masing-masing kubu punya alasan dan dialog pada breaking news malam ini membahasnya dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio saat ini ada pakar hukum pidana dari Universitas Taruman Negara Heri Firman Syah dan juga kuasa hukum keluarga korban Vina Saiful Salim selamat malam Bapak-Bapak malam-malam Assalamualaikum Waalaikumsalam saya ke Pak Heri dulu untuk memberikan catatan karena kalau kita menyaksikan perjalanan sidang PK Sakatatal ini seolah-olah kita menyaksikan pembuktian bahwa ini adalah bukan pembunuhan tapi laka lantas Anda setuju tidak? ya kalau melihat pada putusan tidak berbunyi demikian ya kalau kita merujuk pada putusan karena di putusan pertama sampai kasasi kan gak ada bicara tentang kecelakaan ini kan dimunculkan setelah diajukan akan diajukannya permohonan penjauan kembali bukan maksud saya persidangan PK hari ini seolah-olah adalah usaha untuk membuktikan bahwa ini bukan pembunuhan ya saya muncul dulu dari putusan dulu kita gak bisa ujuk-ujuk bicara langsung ke putusan PK nya kita kan membaca hukum pidana saya juga praktisi begitu jadi membacanya gak mungkin sepenggal-sepenggal kalau kita melihat dari putusan tidak ada itu yang namanya kecelakaan ini adalah pembunuhan tapi ketika ini diajukan oleh pemohon ini kan kemudian di set up ulang seakan-akan digugat kembali berkaitan dengan alat bukti berkaitan dengan kesaksian yang ditarik kembali nah ini yang kemudian memunculkan kutub baru lagi yang awalnya tadi adalah pembunuhan ada tindak pidana berarti ada perbuatan pidana ada orang yang harus bertanggung jawab secara pidana maka muncullah tujuh terpidana kemarin pelesaka tatal kemudian upaya untuk menangkap DPO PG Setiawan ini kan satu kesatuan cerita yang gak boleh dipisahkan mbak nah dalam konteks itu clean and clear kita tapi ketika ingin menghadirkan bahwa ini adalah kecelakaan maka kita harus menganalisa kembali apakah bukti yang mendukung itu kuat atau tidak valid atau tidak relevan atau tidak sejauh ini Anda melihatnya seperti apa? saya orang yang percaya bahwa bicara pidana itu kebenaran material buktinya harus seterang cahaya agar kita gak berdebat kembali nah kalau melihat dalam konteks ini dinyatakan kecelakaan saya belum melihat satu hal yang sejauh ini ya tapi saya bukan hakim biar hakim nanti yang menentukan tapi saya belum melihat ada bukti fakta nyata yang menyatakan memang ini kecelakaan sejauh ini karena karena apa tadi yang kita butuhkan memang satu CCTV gak ada keterangan saksi yang dicabut pun itu tidak berarti kemudian berkaitan langsung dengan kecelakaan atau tidak karena terpisah lagi nih bagiannya karena yang mencabut keterangan juga orang yang tidak melihat kejadian pada saat itu rata-rata mereka cuma disuruh diminta untuk menyatakan sesuatu yang tidak berkesesuaian maka kebenaran materialnya faktanya dia juga gak tahu nah apakah kemudian ada keterangan saksi yang memang melihat pertama kali melihat langsung di perkara di TKP katakanlah lokus dan tempusnya sesuai dengan dakwaan yang kemudian itu bisa mengatakan tidak sesuai bahwa ini bukanlah pembunuhan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri misalnya bahwa di depan mata saya ada terjadi kecelakaan itu dan kecelakaan itu adalah dua orang yang dimasukkan dalam foto yang ada disertakan dalam sebagai bukti oke apakah artinya di titik ini memang kita tidak bisa yakin itu kecelakaan tapi kita juga mulai ragu itu pembunuhan keraguan itu bisa ke masing-masing individu ya pribadi ya saya dengan mbak bisa berbeda kan begitu tapi kalau kita kemudian mengacu pada konteks bahwa kalau Pak Heri posisinya apa? saya memposisikan bahwa selama belum ada bukti yang kalau bicara tingkat PK ini kan harus ada nofum alat bukti baru nah bukti baru itu tetap harus diuji kembali oke tidak yakin ada tidak yakin ini kecelakaan tetapi dengan fakta-fakta baru bahwa tidak ada alat bukti pembunuhan apakah itu tidak membuat tidak yakin juga jangan-jangan ada pembunuhan? ya memang kalau kita apa kalau kita mendengarkan kudua pelihak tersemasa karena kan dua-duanya benar kan menurut versinya mereka tapi yang perlu diuji adalah kebenaran itu sendiri kebenaran yang seperti apa ini? kalau lah memang ternyata dianggap itu adalah pembunuhan kita akan melihat kembali alat bukti yang dihadirkan kemarin apa bukan alat bukti yang dianggap selalu kurang berbeda ya menurut saya perspektifnya jadi alat bukti itu mungkin tidak sempurna memang karena ya apalagi ini kita kembali mengurai kasus yang sudah 8 tahun yang silam silang sengkarutnya bakal panjang kota Pandoranya agak tertutup rapat maka perlu diurai saya nggak mengatakan bahwa proses kemarin itu sangat sempurna tidak, pasti ada kesalahan mengapa kemudian Pegi Setiawan kemarin juga bisa menang di perkara pra-peradilan berarti kan ada kontrol terhadap lembaga pra-peradilan dalam hal ini adalah penegak hukum yang tidak menjalankan sesuai SOP-nya tidak sesuai dengan standar operasional prosedur dan itu kemudian menjadi catatan hakim harus ada pembenahan tapi kalau kita mau bahas lagi sejauh mana hal yang dikoreksi itu berpengaruh terhadap kebenaran materialnya ini dua hal yang berbeda saya berusaha sebenarnya memposisikan diri di tengah ya karena saya tahu orang akan ingin mendengarkan kita memihak siapa di sini tapi bagi saya sebagai seorang yang diminta untuk memberikan pengamatan sesuai dengan keahlian saya saya berpikir bahwa dalam konteks ini yang dikejar kebenaran material kalau ternyata kemudian bukti fakta tadi tidak meyakinkan hakim karena bicara dalam teori negatif pembuktian ada teori negatif pembuktian mengatakan minimum dua alat bukti baru menimbulkan keyakinan hakim nah kalau hakim ternyata yakin dua alat bukti kemarin memang sudah clean and clear jelas itu beda lagi nah kalau kita mengikuti persidangan kan ada beberapa saksi yang mencabut keterangan ada yang kemudian mengatakan tadi mengkait-kaitkan dengan tidak mungkin ada perkosaan karena sebelumnya mohon maaf yang bersangkutan korban mengalami menstruasi nah kajian menstruasi dengan pemberkosaan itu memang saya nggak punya ilmunya ya tapi mungkin akan bisa dilogikakan apakah orang yang menjadi korban yang akan dilakukan tindak kekerasan tadi mohon maaf pemberkosaan itu akan melihat situasi tadi atau enggak misalnya kalau melihat situasi the head kemudian tidak melakukan tindakan itu tidak juga ya ini yang masih perdebatan mbak saya nggak mau mengatakan ya atau tidak ya tapi sekali lagi ini bisa jadi ruang yang bisa diisi dengan argumentasi hukum yang menarik menurut saya sehingga dengan fakta yang sedemikian rupa yang mungkin kita lihat hanya sepenggal ini itulah dimana hakim harus memutuskannya menurut saya yang menjadi persoalan adalah ketika ini sudah masuk ke judek faksi eh so maaf judek juris sebelumnya kan judek faksi judek faksi kan bicara tentang penerapan faktanya ini kan penerapan hukumnya saja nah masalahnya kalau cara berpikir faktanya tidak urut tidak sistematis tidak utuh nah ini yang jadi bersoal adalah pengadilan di tingkat berikutnya yang punya beban nah masalahnya kalau kita lihat lagi secara hirarki penyidikan ada penuntutan ada pemeriksaan di sidang pengadilan harus kan ada mekanisme check and balances misalnya di penyidikan kalau dia nggak lengkap nggak mungkin dipaksakan bisa dilakukan P19 tidak P21 dia P21 dianggap berkas ini lengkap sempurna disitulah mekanisme check and balancesnya apakah tidak bisa apakah haram hukumnya mengeluarkan SP3 tidak juga ada surat perintah penghentian penyidikan ini kan lembaga yang dihadirkan untuk mengkontrol tadi kemudian ada surat ketetapan penghentian penuntutan kalau memang nggak nggak layak ya nggak perlu dipaksakan yang mengganggu logika kita saya terlepas dari ini adalah kecelakaan atau pemudahan berencana ini sudah diuji di tiga tingkatan kenapa hasilnya seperti ini berarti jangan-jangan cara berpikirnya sudah nanti kalau ini Anda masih kurang puas buktikan aja di tingkat selanjutnya dia tidak berpikir bahwa orang ini siapapun dia pelaku atau korban butuh keadilan kita berbicara dalam perspektif ini yang butuh keadilan bukan hanya pelaku bukan hanya saka tatal yang saat itu merasa bahwa dia ingin merehabilitasi dirinya kalau lah ternyata memang benar ada pembunuhan sekarang yang butuh keadilan siapa pertanyaannya nah ini kan tinggal siapa yang mendalilkan apa kan begitu menurut saya jadi itu yang saya tidak mau memposisikan bahwa yang benar itu ada kecelakaan saya orang hukum saya dosen saya juga praktisi saya punya pandangan sendiri tapi menjadi tidak fair ketika saya tidak mengikuti ini detail saya tidak tahu apakah di proses penyidikannya ada yang kerap atau tidak karena kalau itu sampai dilakukan ada yang kurang ada yang kerap dan itu dibiarkan secara terus-menerus maka apa mungkin pertanyaan besarnya akan hadir keadilan dalam putusannya ini yang kita perlu koreksi jadi ini momentum untuk mengkoreksi semua lini dalam sistem peradilan pidana tidak hanya di ujungnya putusan atau hanya bicara di penyidikannya saja sekarang kan orang lebih lebih condong untuk melihat oh penyidikannya tidak benar di beberapa kasus Ronald Tanur penyidikannya sudah membuktikan ingin membuktikan bahwa ini ada tindak pidana tapi putusannya bisa bebas logika apa yang dipakai sekarang sehingga kita mohon jangan terlalu terburu-buru menjustifikasi satu kebenaran yang mungkin kita pun tidak tahu terlepas kalau kalau kita sebagai misalnya ada orang sebagai lawyer itu lain hal dia include ke situ dan mungkin dia sebenarnya sudah tahu fakta-fakta yang tertutup atau yang mau dibuka nah kalau kita sebagai orang yang diluarkan tentu hanya ingin menghadirkan bahwa memberikan tekanan pressure bahwa ini jangan ditahan-tahan lagi semuanya harus dibuka di tingkat PK sudah tidak ada pilihan lain jadi pilihannya adalah buka-bukaan nih kalaupun itu pahit untuk mengkoreksi ternyata memang itu tidak benar seharusnya dibuka disini ya, indubio pro reo asas itu menyatakan bahwa ketika hakim itu ragu dia akan membuat keputusan membebaskan orang yang bersalah sekalipun daripada menghukum orang yang tidak bersalah maka ini satu hal yang menurut saya penerapan hukumnya harus sampai pada level itu jadi ini harga mahal dari sebuah penegakan hukum yang mungkin asal-asalan yang tidak profesional yang tidak lakukan secara prosedural ini harus ditanggung oleh banyak orang saya ketemu banyak penyidik tidak semua penyidik itu salah secara prosedur ada yang sudah menjalankan dengan benar tapi ketika orang mau menghukumkan pra-peradilan apakah salah? tidak ini kan akan diuji disana jadi ini batu ujinya di pengadilan oke oke, baik nanti masih banyak yang harus saya tanyakan ke Pak Heri tapi saya harus pindah dulu ke Mas Saiful Mas Saiful kemarin itu yang cukup menarik akhirnya setelah sekian lama kalau kita pernah berbincang disini Mas Saiful mengatakan bahwa tidak bisa mengontak sama sekali Ibtu Rudiana kemarin akhirnya konvers bersama apa yang terjadi? ya, jadi siapa yang menghubungi siapa dan kemudian bagaimana bisa duduk berdua seperti itu? ya, yang pertama perlu kami sampaikan bahwa Ibtu Rudiana memang sempat berkoordinasi dengan salah satu tim Hotman 911 karena melihat postingan Bang Hotman terkait dengan konferensi pers di Cirebon karena memang Bang Hotman Paris juga waktu itu kemarin ya sedang mengisi acara di Pondok Pesantren jadi setelah pasca dari situ kami bergeser ke kota Cirebonnya lalu ada pengacaranya Pak Ibtu Rudiana itu berkoordinasi apakah kami bisa datang dan mengikuti akhirnya Bang Hotman langsung ya sudah, gak apa-apa datang saja biar nanti kita bisa diskusi bila perlu kita debat jadi setelah dighosting sekian lama didiamkan sekian lama tiba-tiba datang Anda membacanya apa yang diinginkan oleh tim kuasa hukum Ibtu Rudiana? karena memang yang perlu kami sampaikan di sini dan mungkin Pak Ibtu Rudiana itu sudah saatnya mau ingin bicara mau ingin bicara ke publik dan ingin menyampaikan ke publik bahwa dia datang itu sebagai siapa ternyata kemarin setelah kami diskusi di konferensi pers beliau sampaikan bahwa beliau datang sebagai orang tua di konferensi pers tersebut bukan sebagai Ibtu Rudiananya tapi sebagai orang tua ingin menyampaikan ke publik bahwa anaknya yang meninggal dan kemudian hari ini dituduhkan terkait dengan kesalahan SOP dia mencoba untuk mengambil seolah-olah dia adalah bagian dari krimum padahal dia ini adalah apa namanya di bagian dari narkotika kandit narkoba kandit narkoba dan sebagainya nah itu yang kemudian kemarin beliau mengklarifikasi di sana gitu oke posisi keluarga korban Vina masih 100% yakin bahwa ini pembunuhan berdasarkan tadi yang disampaikan oleh Bapak tadi bahwa kalau melihat proses hukumnya yang sebelum-sebelumnya makanya kami sempat bertanya-tanya sebenarnya kalau apabila tidak dilakukan semacam koreksi eksternal ya kalau dibilang ini adalah kecelakaan prosesnya itu kan kalau kita merunuh-ruruh dari awal adalah Polres Cirebon pernah melakukan penyelidikan dan penyidikan Polda Jabar pernah melakukan penyelidikan dan penyidikan Jaksa pernah mempeduasatukan dan melakukan dakwaan serta tuntutan Hakim pernah memutus perkaranya lalu di mana yang salah lalu naik pada tingkat berikut yaitu adalah tingkat banding bahkan sampai tingkat kasasi bahwa hari ini kemudian ada delapan orang yang mengaku sebenarnya itu masuk ke dalam jeratan hukum karena dipaksa untuk mengaku adakah kemudian itu meruntuhkan sedikit keyakinan keluarga bahwa delapan ini jangan-jangan salah semua diposisikan sebagai terpidana kalau merujuk pada pernyataan saksi-saksi yang kami melihat itu ada dua orang saksi kemarin ya yang kemudian ingin mencabut keterangannya yang disidang sebelum-sebelumnya gitu kan ada Dede dan siapa Liga Akbar mereka ingin menarik apa namanya pernyataan mereka namun konsekuensinya adalah mereka karena sebelumnya memberikan keterangan tersebut nah hari ini kan bisa dikenai jerat pasal terkait dengan sumpah palsu atau memberikan keterangan palsu nah terlepas dari itu bahwa kami sampai hari ini meyakini bahwa Vina meninggal itu itu karena ada unsur kekerasan di situ ada unsur penganian ataupun pembunuhan kenapa kenapa ya kami masih yakin seribu persen kami yakin kenapa karena berdasarkan daripada otopsi hari ini kita lihat sidang yang berlangsung kemarin dan sampai tadi ada yang menjelaskan bahwa beberapa saksi ya menjelaskan bahwa Vina saat itu dia mengalami apa hate ya atau mens nah ini kan perlu dibuktikan perlu dipanggil ahlinya apakah kalau memang misalnya orang itu dalam keadaan mens lalu tidak ada yang maksudnya ketika ada orang yang ingin melakukan pemerkosaan lalu dia bilang oh karena dia mens lalu dia tidak memperkuasakan tidak mungkin yang namanya kriminal mungkin dalam keadaan mens juga bisa mereka melakukan pidana nah jadi soal pernyataan-pernyataan mereka ini itu perlu nanti dibuktikan perlu nanti dipertanggungjawabkan nah skemanya untuk mempertanggungjawabkan itu adalah meminta ahlinya mungkin dari tenaga medis menjelaskan perbedaan antara darah yang apa hasil daripada sobekan pemerkosaan berbeda dengan menstruasi atau tidak ini yang kemudian perlu harus dibuktikan jadi menurut kami terkait dengan saksi-saksi yang menjelaskan di saat sidang PK nyasakatatal menurut kami itu perlu harus dibuktikan bukan hanya berdasarkan daripada keterangan yang kemudian mengakui karena melihat saat itu bahwa Vina dalam keadaan height nah itu tidak seperti itu ingat di dalam teori hukum pidana yang dikenal tadi yang menurut bapak itu itu kalau bahasa latinnya in criminalibus probantiones beden exolusia clarioris fakta itu habrus lebih terang daripada cahaya berarti keterangan itu tidak saja membuktikan bahwa pernyataan dia itu benar tidak tapi harus dibuktikan dengan hal lain kalau memang misalnya ini adalah dia menstruasi maka perlu ada ahli yang menjelaskan kan seperti itu namun pertanyaannya apakah mereka berdua di saat kejadian itu ada di tempat atau tidak soal petunjuk bahwa dia mengatakan bahwa ini dia sebagai final adalah mengalami menstruasi kan bukan berarti dia tidak menjelaskan bahwa adanya kejadian sedangkan fakta persidangan sebelum-sebelumnya di tahun 2016 dan 2017 menjelaskan bahwa ini ada perbuatan pidana nah berarti pernyataan para saksi tadi itu belum terlalu kuat dan menurut saya itu bukan novum novum yang dimaksudkan di dalam sidang itu adalah fakta apa bukti-bukti yang sudah ada namun telat ataupun tidak sempat diajukan dalam proses sidang pada 2016 bukan mendapatkan bukti baru ingat loh bukti baru itu ada dua tafsir bukti baru satu bisa bukti yang diadakan ya itu di saat sekarang yang ditemukan sekarang nah ada yang namanya bukti baru tapi berdasarkan yang sudah ada perbuatannya sudah ada barang buktinya sudah ada misalnya ada pedang yang saat itu tidak digunakan lalu di dalam sidang utama itu dikatakan pernah digunakan ternyata berdasarkan hasil forensik terkait dengan pedang tersebut menjelaskan bahwa ini tidak terbukti dan tidak digunakan dalam kasus pembunuhan itu bisa dijadikan sebagai nofum oke nah jadi maksud daripada nofum itu adalah barang bukti atau sesuatu hal yang pernah terjadi saat itu namun tidak sempat baik kalau menurut Anda berarti tidak ada nofum berarti tidak ada nofum bukan tidak nofum tapi sepanjang yang kami lihat itu jaksa sudah menolak artinya sesuatu hal yang pernah diajukan kemarin kurang lebih ada 10 ya yang diajukan oleh penasihat itu ya sudah dimentahkan oleh jaksa sudah dimantah gitu oke baik kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya pemirsa tetaplah bersama kami kami akan kembali usai jeda pemirsa Anda masih menyaksikan breaking news kita akan mencoba bergabung dengan PN Cirebon saat ini yang sedang memberikan keterangan adalah ahli Budi Suhendar ahli forensik jadi mungkin perbedaan antara pemeriksaan luar dengan pemeriksaan dalam disini mungkin seperti itu ya tentunya akan ada perbedaan karena pemeriksaan luar itu oi maaf maaf ini selamat mencoba bergabung dengan PN Cirebon terima kasih telah mencoba bergabung dengan PN Cirebon terima kasih telah mencoba bergabung dengan PN Cirebon terima kasih telah mencoba bergabung dengan PN Cirebon dulu perbincangan di studio masih bersama dengan pakar hukum pidana dan juga kuasa hukum dari keluarga korban Vina saya ke Pak Heri lagi Pak Heri ini posisi kita 8 tahun setelah kejadian kemudian ada dugaan bahwa ada penyidikan peradilan sesat dugaan ya kemudian hari ini kita mencoba membuktikan apa yang terjadi di 2016 dengan posisi hanya bermodelkan kesaksian versus kesaksian bagaimana kira-kira kemudian harus mengambil kesimpulan mana yang benar ya maka prinsip kehati-hatian prinsip kestaraan dalam proses ini harus ditegakkan kembali karena ya sangat mungkin ada hal-hal yang dilanggar yang itu berpengaruh pada hasil akhir penilaian untuk penyidikannya karena kan nggak mungkin penyidikan ini tanpa proses ada administratifnya, ada yang ditunjuk ada kemudian dugaan tindak pidananya baru ketika masuk ke proses penyidikan udah jelas ini tindak pidana tinggal bagaimana mengurai, menemukan, mengumpulkan bukti dan ujungnya adalah tersangka nah dalam bahasa kuhab itu menetapkan tersangka dengan menemukan tersangka saja makna yang bisa berbeda menemukan tersangka itu fisiknya yang ditemukan tapi ketika menetapkan tersangka berarti sudah ada serangkaian proses juridis yang dapat dipertanggungjawabkan bahwa memang orang inilah pelaku dari tindak pidananya oke, kalau sekarang kemudian ada dugaan ketika penetapan tersangka itu ada yang diarahkan atau kemudian ada penganiayaan nah apakah itu kemudian memang harus dibuka untuk bisa mengetahui apakah peradilan pada waktu 2016 itu bisa diyakini benar atau tidak betul, tadi yang saya singgung masalah tadi incriminabilis probation bedeng eselusia kalau di resta yang disampaikan itu kan bicara dalam bukan fakta ya saya luruskan, bukan fakta ya tapi bicara bukti harus seterang cahaya nah bukti ini yang diadu di sana apakah buktinya sudah benar atau belum teori negatif pembuktian kita tadi sudah mengatakan dua alat bukti alat bukti selalu yang jadi dasar bukan keyakinan hakim dulu kalau bicara dalam putusan pengadilan maka dasar itu untuk masuk ke proses penyidikan nah kalau cara mengumpulkan buktinya salah kemudian asal-asalan tidak profesional ini yang kemudian jadi persoalan yang berantai semacam ini kemudian tidak ada lagi mekanisme check and balance disuperparah lagi dengan hal itu seakan-akan ya sudah ini diterima sebagai sesuatu yang sudah lengkap sempurna tanpa dikoreksi lagi padahal kan ada tiap tingkatan itu dalam konsepsi asas diferensiasi fungsional kan untuk dibedakan agar masing-masing bekerja sesuai dengan tupoksinya dan Vini katakan kalau Anda bekerja sebagai aparat penegak hukum tapi tidak tuntas jangan pikir bahwa itu tidak berdampak pada aparat penegak hukum yang lain inilah dampaknya jadi saya gak mau bilang ini sebagai efek domino ya karena ada negatifnya disitu tapi inilah efek berantai dari hal-hal yang menurut saya menormalisasikan sesuatu yang salah misalnya maka ini harus dikoreksi kalau sudah sampai tahap PK dan ini sudah jadi atensi publik tidak ada kata lain semuanya harus dibuka dan tidak ada yang perlu ditutupi lagi siapapun yang punya tanggung jawab terhadap kesalahan ini itu harus mempertanggung jawabkan masalahnya mekanisme sanksi untuk katakan aparat penegak hukum yang melakukan kesalahan ada atau tidak saya tanya tidak ada sejauh ini kalaupun ada ya itu internal mereka internal dan tidak pernah diketahui publik sampai saat ini tidak pernah diketahui publik maka prinsip kehatian-hatian dalam menetapkan tersangka itu parameter yang paling penting maka kalaupun alat bukti itu kan tidak hanya Kuhab tidak hanya mengatakan satu-satu the one and one adalah keterangan saksi ada alat bukti lain yang mendukung itu sampai ke petunjuk sampai kepada surat kepada keterangan terdakwa walaupun terdakwa itu bisa saja berbohong ya karena di konsep si Miranda Rules dia bisa saja menyembunyikan sesuatu demi kepentingan hukumnya dia itu disahkan diperbolehkan sehingga kalaupun ada orang mengaku dia melakukan tindak pidana jangan-jangan nanti yang muncul ke depan gimmick-gimmick semacam ini ada yang mengaku melakukan tindak pidana ternyata langsung diambil bulat-bulat keputusan itu itu juga salah maka orang yang mengaku bahkan itu harus diuji kembali mbak orang yang mengaku harus diuji juga diuji kembali bukan berarti dia terima sebagai satu kebenaran absolut apalagi dalam situasi yang seperti ini kita akan coba lagi bergabung dengan PN Cirebon untuk menyaksikan jalannya sidang PK Sakatatal saat ini masih Dr. Budi Suhendar ahli forensik yang memberikan keterangan dan memiliki bobot yang cukup untuk melakukan kerusakan seperti itu nah pertanyaan berikutnya adalah bagaimana proses kejadiannya ya kan nah itu tentunya perlu pendalaman ya disini saya dapat menyampaikan saja bisa dilakukan pendalaman ya mengenai proses terjadinya peristiwa itu seperti apa yang diduga peristiwa apa apakah sesuai dengan hasil pemeriksaan otopsi maupun pemeriksaan luar ya nah itu perlu penggalian mungkin seperti itu sehingga tidak ada keraguan ya tidak ada keraguan bahwa peristiwa itu terjadi karena ada karena ada kesesuaian antara luka benda yang membuatnya dan misalnya kalau ada pelaku tidak pelaku yang melakukannya atau ada hal yang lain mungkin seperti itu artinya saudara saksi mengatakan karena penenturan yang kuat tidak terjadi patah atau letak ya ada ada yang bilang itu dengan istilah persentuhan ya ada yang bisa bilang itu ada kontak antara suatu benda dengan permukaan kulit atau tubuh tertentu ya jadi peristiwa itu ada bahwa ada kontak atau persentuhan suatu benda dengan permukaan tubuh yang menyebabkan kerusakan yang fatal tadi itu baik berikut dari dokter yang bahwa tidak ditemukan buka akibat dikatakan benar tajam hanya lupa terbuka di bagian dari kakak yang buat reski kemudian yang akan diinginkan di dalam yaitu serta semakin yang tidak ada serta di membukanya sperma sperma karena pada saat pemeriksa di rumah sebuah gunung dia itu setelah asoksi baru ditemukan sperma baik terima kasih saya jelasan tentang sperma batas karena ini sperma yang ditemukan itu tidak pernah dilakukan kesedian siapa pemilik sperma apakah menurut ilmu yang benar-benar ahli kita tahu apakah sperma yang ditemukan tersebut itu masih logis bisa ditemukan itu pertanyaan pertama kedua adanya pendarahan aktif dilakukan pemeriksaan hapus lubang kemaluan dan hasil ditemukannya sederhana pada sedia hapus lubang kemaluan selamat menikmati mungkin saya jawab soal sperma dulu kali ya sperma dulu ya hasil visum memang menyebutkan adanya kemuan sperma kalau dari interpretasi ke dokter forensik tentunya adanya sperma dapat membuktikan adanya persetubuhan ya telah terjadi satu persetubuhan pendalamannya adalah spermanya milik siapa ya agar bisa diketahui individu yang memiliki sperma itu apakah apakah dia termasuk diantara ada tersangka persetubuhan atau dalam tanda putih dugaan perkosaan ya apakah dia bisa jadi pelaku atau tidak atau jangan-jangan sperma itu gak tunggal gitu ya kan ya hanya disebutkan sperma ya sperma tidak disebutkan berapa ya jangan-jangan gak tunggal kalau gak tunggal artinya bisa saja apabila dilakukan pemeriksaan lanjutan itu bisa keluar gak hanya satu orang gitu ya nah itu adalah hal yang baik untuk menjawab keraguan terhadap tersangka atau siapa yang dituduhkan bahwa dia melakukan atau tidak mungkin itu baik jika ditemukan sperma ya itu kira-kira dalam hal ini ditemukannya seperti aku bantu itu ini kan berarti pemeriksaan ketika gali kubur atau si bagaimana dokter tersebut bisa menyebutkan bahwa itu bentuk sperma apakah dia bentuk kairan yang mengeras atau melalui kini kimia lain atau apa yang bisa menyatakan bahwa ini adalah sperma karena bagi kami pada tanggal 20 pemakaman itu ada juga saksi yang memandikan mayat bahkan dokter di rumah sakit belum jadi tidak menemukan sperma tidak ada tanda-tanda pemeriksaan pemeriksaan sampai pada hari ini itu semua merujuk pada narasi ini pada kesalahan-kesalahan penyelidikan dan penyidikan itu poin pertama berarti kan sudah kita bisa memahami bahwa arahnya kemana berarti penyelidik ataupun penyidik saat itu itu poin pertama lalu yang kedua mereka melihat bahwa kinerja daripada kejaksaan itu seperti apa misalnya terkait dengan ketidakhadirannya saksi kunci saat itu keterangan daripada Dede dan lain sebagainya yang memang di saat sidang di awal di sidang 2017 itu mereka tidak hadir hanya bersahkan keterangan dari kepolisian lalu dianggap terpenuhi lalu dibawa ke sidang tapi mereka tidak hadir kan seperti itu di hari ini pun demikian kenapa karena yang kami melihat bahwa dari awal sampai hari ini itu melihat pada SOP melihat pada bagaimana prosesnya menurut Anda berhasil tidak mereka meyakinkan publik ya bukan meyakinkan hakim saja meyakinkan publik bahwa memang terjadi kesalahan-kesalahan dalam proses penyelidikan kalau kami lihat sebenarnya publik sekarang sudah yakin bahwa mereka itu salah tangkap ataupun dalam pengajuan PK ini cuman kan bukan publik sebenarnya kita lihat dalam kepastian hukum itu kan adalah keputusan hakim jadi menurut kami bahwa silakan ini hak mereka untuk tetap mengajukan namun kami prinsipnya adalah ketika kesaksian saksi-saksi yang dihadirkan ini menurut kami sudah terlalu jauh dengan fakta-fakta sudah terlalu jauh dengan bukti-bukti karena apa misalnya kehadiran daripada katanya teman Vina yang mengatakan Vina menstruasi itu menurut Anda bukan saksi fata bukan ini hanya menurut kami ini hanya petunjuk yang mereka hadirkan ini hanya petunjuk kenapa? karena mereka bukan berada di saat kejadian jadi menurut kami sampai pada tahapan hari ini menurut yang kami lihat itu memang banyak hal yang masih belum sinkron terkait dengan fakta-faktanya misalnya contoh foto-foto para terpidana itu dihajar habis-habisan dipukul dan lain sebagainya berdasarkan keterangan mereka bahwa ini mereka diintimidasi dikriminalisasi di saat proses penyelidikan penyelidikan nah cuman kan ini perlu harus dibanta di saat proses-proses sidang-sidang sebelumnya nah lalu bagaimana pendapat hakim ternyata dalam hal ketika hakim menyampaikan dalam hal hakim memutuskan perkara ya ternyata ada beberapa hal yang memang tidak sinkron juga nah sekarang yang ketidak sinkronan itu mereka harus buktikan oke baik ini pertanyaan terakhir mungkin ya nanti bisa sekalian closing statement Pak Harry bagaimana nanti hakim akan memutus ketika kita menyaksikan hari ini saksi-saksi yang dihadirkan kemudian novum-novum yang di menurut kuasa hukum itu adalah bukti-bukti baru kemudian ada saksi-saksi ahli yang kadang dekat kadang juga jauh dengan fakta yang terjadi pada 2016 apa yang kemudian harus menjadi pertimbangan hakim yang pasti ini adalah upaya terakhir ini final game jadi tidak ada opsi lain lagi setelah ini maka harus habis-habisan di sini dan hakim harus secara seksama teliti melihat contohnya untuk memutus rantai apakah ini novum atau tidak yang paling dekat adalah lihat relevansi lihat validitasnya apakah kemarin di perkenaan permohonan atau yang sebelumnya sudah pernah disinggung belum jadi harus membuka membuka file-file lama juga kalau tidak pernah disinggung sebelumnya berarti kan ini sesuatu yang baru diajukan kemudian tilik lagi kapasitasnya kalau dia dihadirkan sebagai saksi apakah dia menuhi kualifikasi sebagai definitif saksi atau tidak definisi operasional kan orang yang melihat mendengar mengalami nah kalau ada orang yang membukanya lewat investigasi podcast dan lain sebagainya silahkan hakim menilai apakah itu kemudian menjadi saksi atau tidak kalau ini menjadi saksi ini akan jadi catatan bagi hukum kita ke depan ingat memutus kasus ini jangan hanya untuk kepentingan sesaat ini bagi kelangsungan hukum acara pidana kita maka ini akan jadi jadi acuan di masa depan jurisprudensi baru bahwa ke depan orang akan membuka investigasi lewat cara yang tadi kalau tidak diterima pasti akan disoal oke dimana letak keadilannya yang itu boleh kok yang ini enggak kira-kira hakim akan bisa bebas tidak dengan asumsi publik hari ini kita coba menyelami perasaan hakim ya hakim dengan situasi yang seperti ini maka dia harus memutus dengan keadaan fakta yang gak boleh dilebih-lebihkan gak boleh dikurang-kurangi itu akan sulit sekali dalam kasus fina ini akan sulit tapi itu sudah pilihan jalan hakim untuk melakukan tugas itu dan tidak ada lagi peran lain selain hakim harus kemana para pengais para orang yang menangis untuk mencari keadilan meminta memohon kalau bukan kepada palu hakim yang mulia tadi maka saya katakan tadi hakim harus menepikan pendapat bahkan pendapat saya yang memberikan catatan ini pun mungkin sangat boleh ditepikan kalau itu mengganggu keyakinan hakim yang pasti hakim harus benar bersungguh-sungguh imparsial dia tidak memihak selain dari keadilan dan kebenaran itu sendiri bukan karena melihat karena posisi orangnya kemudian mendengar dari pernyataan publik kita tidak boleh membatasi kebebasan berpendapat itu yang saya pegang teguh prinsipnya hakim harus sebebas hakimnya Ronald Tanur tapi dalam sisi yang lain bahwa hakim harus menjaga maruahnya dan tidak perlu juga diintervensi kalau salah putusan hakim berarti dibuat salah untuk keputusannya sendiri karena sebenarnya hakim itu berperkara mengidangkan perkara bukan untuk mereka yang berperkara ini langsung titel eksekutorialnya adalah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang mahasiswa maka putusan hakim itu langsung berbicara dengan zat yang menciptakan dia sendiri jadi terlalu kecil kalau hanya karena tekanan publik menurut saya sedangkan kita kan tidak memahai fakta berarti hakim harus benar-benar memutuskan itu karena ini adalah ruang tertutup letaknya di mahkamah agung dan ini yang terakhir tidak ada upaya hukum lain mau tidak mau suka tidak suka maka harus dibuat keputusan yang tidak harus mengejar popularitas populis dan lain sebagainya tapi sesungguhnya kebenaran itu apakah sakatatal yang benar maka harus dipulihkan haknya tanpa terkecuali dan juga tujuh terpidana lainnya kalau memang ini adalah tapi kalau sebaliknya memang benar terbukti tidak ada hal yang membuat keyakinan hakim ragu maka putuskanlah yang sesuai dengan kaedah tadi jadi kepada hakimlah kemudian kita bisa berharap kasus FINA ini nanti akan dikatakan selesai betul mas Saiful terakhir ya tentu kalau dari kami sendiri karena sementara masih proses berjalan ya proses PK nya tentu kami kalau melihat soal hakim ya tadi sudah disampaikan namun perlu catatan sebenarnya bahwa hakim tidak bisa hanya melihat soal tekanan publik saja karena dalam menuju kepastian hukum itu bukan karena ada disakan dari publik sebenarnya bukan karena berdasarkan investigasi beberapa orang yang tidak memiliki kewenangan itu lalu dia datang dia buat podcast lalu dia mengatakan bahwa ini benar ini benar menurut kami ini tokoh publik yang kemudian tidak bisa didengar sebenarnya seharusnya tokoh publik mengarahkan publik itu berdasarkan kapasitasnya berdasarkan apa yang dia lihat lalu dia sampaikan yang saya temukan seperti ini silahkan bernilai beri nilai tapi ini sejauhin yang kami lihat ini bahkan cenderung digiring soal apa persepsi publik oleh beberapa orang yang kemudian mengarahkan bahwa perbuatan ini karena kenapa saya sampaikan seperti ini karena kami keluarga korban loh Anda merasa dirugikan dengan podcast menurut kami ini dirugikan sekali kenapa? karena ada orang yang tidak memiliki kewenangan bukan penyidik bukan kapolda bukan kapoldes bukan polisi tapi dia macam mengarahkan tapi bisa menggiring opini publik makanya menurut kami ini bukan hal yang sewajar yang dilakukan seharusnya tokoh publik mengarahkan ke hal yang lain nah yang kedua menurut kami adalah sudah saya sampaikan di pertemuan kita yang sebelumnya bahwa bukan soal TPFnya tidak bukan tim pencari fakta tidak tapi kami kemarin sempat mendorong supaya ketika hakim ketika mereka mengajukan PK kalau ketika tim TPF tim pencari fakta telah dibentuk entah nanti dari presiden atau siapapun ini terbentuk lalu dikoreksi soal nanti melalui eksaminasi pun bisa dikoreksi tingkat penyelidikan sampai pada dakwaan tuntutan sampai putusan ini kira-kira seperti apa lalu dicarikanlah fakta-fakta baru dicarikan bukti-bukti baru melalui TPF itu supaya apa ketika mereka yang mengajukan PK hari ini itu bisa berlandaskan kepada hal-hal baru tadi oke untuk mengajukan PK gitu nah kalau ini tidak dibuat mohon maaf kalau misalnya perkara ini ditolak permohonan memori mereka memori PK mereka ya berarti itu sudah final itu sudah sudah selesai dan mereka tidak bisa upaya lain lagi untuk itu menurut kami sebenarnya dari awal mereka harus mendorong ke kami ayo eh sorry mari kita bersama-sama saling mendorong untuk membuat TPF oke mungkin solusi kami disitu baik baik kita sama-sama saksikan perjalanan kasus ini belum akan tampaknya selesai dalam waktu dekat masih akan panjang mungkin perjalanan PK ini termasuk nanti hasil dari putusan hakim tapi terima kasih Pak Heri dan juga Mas Saiful untuk waktunya bersama kami di Breaking News dan Pemirsa demikian Breaking News untuk saat ini kami masih akan kembali dengan NTV Prime sesaat lagi terima kasih selamat menikmati